Marake jenazah PDP yang diambil paksa pihak keluarga dari beberapa rumah sakit rujukan COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan, membuat polisi memperketat pengamanan di rumah sakit rujukan. Tercatat sedikitnya dua peristiwa pengambilan paksa jenazah PDP Corona di Makassar oleh pihak keluarga karena tidak mau jenazah dimakamkan dengan protokol COVID-19. Kini sedikitnya 10 personel gabungan polisi dari Polrestabes Makassar, Sabara hingga Brimob, dikerahkan agar warga tidak semaunya membawa pulang pasien ataupun jenazah PDP COVID-19 dari rumah sakit. Kita amankan rumah sakit, tidak ada lagi nanti yang akan mengambil paksa dari pasien OBP maupun PDP, karena itu sangat berbahaya. Bukan berbahaya, bukan buat kami, tapi dibuat perolah pasarkat itu sendiri, karena ini sangat menular. Seperti contoh, misalkan mau pasal jenazah itu tidak sama. Dan pasti akan menular bukan buat yang besar utang, tapi buat orang lain juga. Kalau itu upaya hukumnya seperti apa? Kita tindak secara hukum, yaitu apabila melakukan menggagi ketertibat umum bisa. Ini akan kita rebuskan. Kalau penempatan personil di setiap rumah sakit berarti sudah ada, itu berapa? Sekitar 10 orang. Ini adalah detik-detik masa membawa paksa jenazah pasien PDP COVID-19 dari rumah sakit Labuang Baji, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas keamanan rumah sakit yang kalah jumlah tak kuasa menghentikan masa. Menurut pihak rumah sakit, keluarga tidak ingin jenazah dibawa ke pemakaman khusus pasien COVID-19 di Macanda. Kejadian ini sempat membuat keributan karena pihak rumah sakit mencegah jenazah dibawa oleh keluarga. Pas tiap peristiwa ini, pihak rumah sakit meminta tim gugus tugas untuk menambah petugas keamanan agar kejadian serupa tidak terulang. Pagi tadi jam 9 lewat 15, Almarhum Muhammad Yunus meninggal dan tetap sesuai prosedur walaupun belum sempat di swab, setelah meninggal dilakukan swab. Nah, 9.20 kejadian ini dilaporkan ke gugus tugas COVID-19 provinsi, tetapi kurang lebih jam 9.45 tiba-tiba rombongan massa kurang lebih sekitar 50-100 orang datang tiba-tiba. Sebelumnya, peristiwa serupa terjadi di rumah sakit Dadi, Makassar, Sulawesi Selatan. Warga mengambil paksa jenazah keluarganya yang berstatus PDP COVID-19. Peristiwa ini terekam CCTV rumah sakit. Pasien berstatus PDP COVID-19 tersebut dirujuk dari rumah sakit Akademis Makassar. Jadi sampai sekarang pasiennya ini masih dalam status PDP. PDP kan belum sempat kami swab, karena masuknya malam, paginya, siangnya sudah meninggal, baru mau persiapan swab. PDP kan ini pasien dari rujukan rumah sakit lain, rumah sakit dengan keluhan, ada penyakit penyertanya, komorbidnya. Jadi dirujuk ke rumah sakit lagi, dengan sudah ditetapkan bahwa dia PDP. Sementara itu, maraknya jenazah PDP Corona yang diambil paksa pihak keluarga dari rumah sakit, membuat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah angkat bicara. Nurdin meminta pemeriksaan swab untuk pasien di rumah sakit dipercepat dan diutamakan untuk memberikan kepastian kepada pasien apakah berstatus positif atau negatif Corona. Itu yang kita coba lakukan. Jujur saja, dari awal kita sudah berusaha, ya, supaya yang di swab itu yang sudah terbaring di rumah sakit. Kalau yang sehat, di gigi, ini kan belum tentu, belum mendesak. Cukup dengan repites dulu, ya. Kalau ternyata reaktif, kita isolasi tujuh hari, baru kita sesuai. Supaya orang-orang yang terbaring di rumah sakit ini ada kepastian. Bayangkan saja, sudah dikubur, baru hasil keluar. Ternyata ini negatif. Ya, kan kita sedih semua, kan? Tindakan membawa paksa jenazah PDP COVID-19 bisa membahayakan masyarakat luas karena berpotensi menjadi sumber penularan virus Corona. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan Terkait jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo meminta gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan kementerian berfokus untuk menangani penyebaran virus Corona di tiga provinsi, salah satunya Sulawesi Selatan. Angka penularan virus Corona di tiga wilayah ini dinilai masih tinggi. Konsentrasi di tiga provinsi yang angka penyebarannya masih tinggi, yaitu di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, dan di Kalimantan Selatan. Tolong, ini dijadikan perhatian khusus sehingga angka penyebarannya bisa kita tekan. Per hari Sabtu 6 Juni 2020, kasus positif COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 1.840 kasus. Dan berkembangannya dari Senin hingga Sabtu pekan ini sebagai berikut. Senin 45 kasus, Selasa 44 kasus, Rabu 38 kasus, Kamis 54 kasus, Jumat 54 kasus, dan Sabtu kemarin 64 kasus. Selatan berjumlah 1.821. Salatan berjumlah 1.822 berjumlah 1.833.